Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Wendari Dari kelas 1244 SMA Degri 2 Selawi Disini saya akan menjelaskan Tentang kesamaan Bogus Jordan Ini soal Lalu soal ini akan dibuat Dengan bentuk 1 0 0 0 1 0 0 0 1 Jawab Pertama kita tulis soalnya Tanpa variable Lalu kita ubah Baris 1 Kolor 1 Menjadi 1 Agar beris 1 Kolor 1 Menjadi 1 Kita Menggunakan rumus B1 Kali Min setengah Diubah menjadi 1 Dengan rumus B1 Dikali Min setengah Kita Fokus pada Baris pertama saja Jadi Baris kedua Dan baris ketiga Kita tulis Ulang Abis kedua B1 B1 B3 B2 B2 B3 B3 B4 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 B3 B4 B4 Min 2 Kita masukkan keungus ini Agar dibubah menjadi 1 Min 2 Dikali min setengah Sama dengan 1 Kita masukkan ke sini Lalu 3 Dikali min setengah Sama dengan Min 3 per 2 Lalu 4 Dikali min setengah Sama dengan min 2 Lalu 12 12 Dikali min setengah Sama dengan min 6 Perkenalkan nama saya Sinyal Tia Rizki Haryanti Dari kelas 12 IPA 4 Dari SMA Negeri 2 Di sini saya akan melanjutkan Tentang soal persamaan Kewis Jodhian Dengan langkah yang kedua Di sini saya akan Menubah dari SMA Kewis Jodhian Menjadi Denal Nah Kita bisa mengubah 3 menjadi 0 Dengan rumus B2 Dikurangi 3 kali B1 Di sini kita Fokus akan mengubah Baris kedua saja Baris 1 dan 3 Kita abaikan Kita tulis kembali Di sini Nah Setelah kita Sudah tulis kembali Baris 1 dan Baris 3 Tanpa mengubah Angkanya Lalu kita menghitung Barisnya 2 Kita mulai Kutuk dari 3 Yang akan kita ubah Menjadi 0 3 Kita masukkan Kedalam rumus ini 3 Dikurangi 3 kali Baris 1 Baris 1 nya 3 Itu diatasnya berapa 1 Lalu kita tulis 1 Nah Hasilnya kan 0 Lalu kita masukkan ke sini Nah yang kedua Kita ubah 4 Kita masukkan juga Ke sini Di 4 Baris 1 nya itu Kurusannya Berapa Nah 4 itu Kurusannya 3 per 2 Berarti Kita tulis di sini 3 per 2 Masuknya 17 per 2 Kita masukkan ke sini Nah Ini juga sama Min 2 Kita masukkan Kurus ini Dan Berisanya Kurusannya Berapa Min 2 Min 2 Berarti Baris 1 Hasilnya 4 Lalu kita tulis lagi Di sini Dan yang terakhir Min 3 Min 3 Kita masukkan juga Ke sini Hasilnya 3 Lalu kita masukkan Lagi ke sini Hanya Biasa Yoro Hari Ketua 12 Bipa 4 SMA Negeri 2 SMA Yang akan Melanjutkan Lampak 3 Pertama Kita akan Ber 5 3 5 5 2 3 5 6 6 7 8 8 9 10 10 11 11 12 Kita fokuskan pada baris ke-3, jadi baris ke-1 dan baris ke-2 kita diabaikan atau kebunuh tetap. Baris ke-3, jadi baris ke-3, jadi baris ke-5, jadi baris ke-3. 5 Min 5 kali B1 B1 disini berarti 1 5 Minus 5 0 Kita pulih Yang kedua 6 6 kita uber 6 kita masukkan ke dalam komis ini 6 Minus 5 Kali B1 B1 nya berarti Minus 3 kedua Kita masukkan ke dalam sini Yang ketiga Minus 3 Minus 3 Kita masukkan ke dalam komis Minus 3 berarti B1 nya 2 Dan terakhir Minus 2 Kita masukkan ke dalam komis ini Minus 3 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 Nama saya Nabila Komunistri Agung Dias dari kelas 12 Ipang 4 SMA 22. Saya akan melanjutkan langkah keempat. Saya ubat 22.2. Jadi 11.2 menjadi satu. Selamat menikmati. 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 Baris 2 dan baris 3 Lalu kita tulis kembali 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 Kita tulis kembali Lalu 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 kita tulis kembali Seperti ini Saya akan melanjutkan Agar kita tulis kembali Agar baris kembali Agar baris kembali Lalu kita tulis 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 kembali Lalu 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 kita tulis kembali 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 Dikurangi 8 per 17 Baris 3 Disini Kita akan merubah Baris ke 2 Kolong ke 3 Menjadi 0 Tapi berarti kita fokus Baris ke 2 aja Baris ke 1 dan ke 3 Kita tulis kembali disini Nah Lalu kita tulis kembali 8 per 17 Dengan Masukan 8 per 17 Belajar aten Nah Lalu kita tulis kembali Nah 8 ke 17 itu Baris 2 kolom ketiga Nah, di rumus ini Ada baris ketiga 8 ke 17 itu Baris ketiganya Angkat ke 1 Lalu angkat ke 1 kita tulis disini Nah, hasilnya kan Lalu kita tulis disini Yang ini juga sama Kita masukkan ke dalam rumus Dilihat, 6 ke 17 itu Tulis 2 kolom 3 Kolom ke 4 Nah, tulis ini itu Angka berapa? Angka 5 Lalu 5 kita tulis disini Hasilnya kita tulis disini Saya akan melanjutkan Langkah ke 9 Dan dengan cara Mengubah Baris pertama Kolom ketiga Menjadi 0 Dengan rumus Terima kasih atas 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 Terima kasih atas